2002, kemudian ada PPMS, Pedungan Pemerintahan... Madrasa Aliyah Negeri Kota Batu menyelenggarakan diklat jurnalistik bagi siswa-siswi Man Kota Batu yang mengikuti ekstra kulikuler jurnalistik. Diklat tersebut mengusung tema membangun kreativitas dan semangat literasi melalui jurnalistik sekolah. Kegiatan diklat jurnalistik dilaksanakan selama dua hari yakni Senin dan Rabu, 9 dan 11 September 2024. Diklat jurnalistik Man Kota Batu kali ini diikuti sebanyak 32 peserta. Kegiatan dibuka langsung oleh Farhadi selaku Kepala Sekolah Man Kota Batu. Dalam sambutannya, para peserta diklat diminta untuk menjadi jurnalis yang jujur dan berakhlak. Perlu kami sampaikan, hari ini di Man Kota Batu ada kegiatan yaitu jurnalistik. Kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan penulisan di bidang pemberitaan oleh siswa. Kegiatan ini ada pembimbingan baik tenaga dari dalam maupun dari luar yang kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga kegiatan anak-anak ini diharapkan ya, kegiatan anak-anak ini bisa menulis berita secara ilmiah. Jadi bisa menulis berita secara ilmiah yang selanjutnya bisa bermanfaat untuk kehidupan masa depannya anak-anak. Kegiatan ini diikuti oleh 32 siswa yang dilaksanakan hari ini dan hari Rabu, dua hari. Kegiatan ekstrakulikuler jurnalistik ini merupakan ajang pengembangan minat menulis berita bagi siswa-siswi Man Kota Batu sehingga untuk menguatkan serta memberikan pengetahuan dan dapat belajar langsung. Man Kota Batu menatangkan pemateri dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang hadir sebagai pemateri. Widia Yutanti, dosen ilmu komunikasi dan juga sebagai Kepala Lab Komunikasi UMM. Rahadi, dosen ilmu komunikasi UMM dan juga penggiat foto dan videografi. Vandi Wijaya, laporan Lab Komunikasi UMM. Kami mengapresiasi Man Kota Batu yang menginisiasi kegiatan diklad jurnalistik untuk para siswanya. Mengingat saat ini keterampilan dan pengetahuan tentang jurnalistik itu sangat penting untuk Genzi terutama ya. agar mereka bisa mendesimilasi informasi yang memang positif, edukatif, dan inspiratif kepada masyarakat. Jadi, sekali lagi, keterampilan pengetahuan tentang jurnalistik adalah salah satu bekal yang sangat penting untuk Genzi saat ini agar menjadi jurnalis-jurnalis yang nantinya memiliki dedikasi yang luar biasa untuk menyampaikan informasi yang faktual. Para peserta diklad mempelajari materi tentang pentingnya kegiatan jurnalistik dalam kehidupan sosial. Jenis-jenis teks berita, teknik mendapatkan berita, bagaimana menyusun teks yang bernilai berita, serta pengambilan foto dan video yang memiliki nilai berita dan tentunya juga menarik. Kegiatan workshop atau diklad jurnalistik ini yang diikuti oleh sisa-sisa kami yang mana mereka adalah anggota dari ekskul jurnalistik. Kami sengaja mengundang para ahli dalam bidang jurnalistik untuk membegali mereka sehingga mereka ini benar-benar membuat pengalaman yang berharga bagi mereka. Kemudian dengan pengalaman itu mereka bisa memiliki skill sesuai dengan apa yang mereka minati. Sehingga harapan kami dari jurnalistik ini diklad ini setelah mereka mendapatkan yang di ekskul mereka juga mendapatkan pelatihan yang lebih intensif dalam jurnalistik karena kaitannya nanti ada pengembangan dalam sub seperti reportase kemudian ada juga di konten kreator ada juga di podcast dan podcast. Kurang lebih itu salah satu tujuan dari adanya acara diklad jurnalistik di Man Kota Batu. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kecakapan literasi dan mengasah keterampilan menulis serta mengajak para siswa-siswi ekstrakulikuler jurnalistik Man Kota Batu untuk peka terhadap peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang bernilai positif di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Furkon ATV melaporkan.